Intro Ya kembali di Prime Time News kita akan lanjutkan perbincangan Saya ingin langsung menyapa Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anies Baswedan Yang saat ini tengah menghadiri acara Rembuk Nasional dari Pendidikan dan Kebudayaan di Sawangan Di Depok, Pak Anies ada dugaan kekerasan seksual yang terjadi kembali di lingkungan sekolah Ini kasusnya juga masih mulai bergulir dan tengah ditangani oleh pihak kepolisian Apa tanggapan Anda Pak Anies? Ya memang saya ingin meneruskan dan menggarisbawahi yang sudah disampaikan tadi oleh Berlinda dan Pak Aris Bahwa anak-anak kita berada di dalam lingkungan yang seringkali tak memperhatikan soal keamanan, keselamatan Jadi baik di sekolah, di lingkungan maupun di rumah Kesadaran tentang pentingnya keamanan, keselamatan bagi anak-anak kita harus dibangun bersama Jadi saya melihat langkah pertama menyadarkan bahwa setiap orang dewasa memiliki tanggung jawab Untuk ikut menjamin keamanan, keselamatan anak-anak Keluarga tentu orang tua penanggung jawab dan bisa dibilang pendidik terpenting buat anak-anak kita Tapi juga orang dewasa lain, dimana saja, kapan saja Kalau melihat ada anak-anak dan disana dalam situasi yang punya potensi membahayakan Jangan diam Dan kesadaran harus dibangun sebagai sebuah gerakan Karena kejadian-kejadian banyak terjadi Karena orang-orang dewasa memilih mendiamkan Oh bukan anak saya, oh bukan saya yang kenal, karena itu saya biarkan Begitu ada kejadian, maka kemudian orang tua menyesal, lingkungan menyesal, sekolah pun menyesal Kalau mengenai sekolah, kita menghargai keterbukaan sekolah Ketika ada kejadian yang sebenarnya bisa terjadi di sekolah mana saja Lalu sekolah membuka pintu untuk pihak-pihak melakukan investigasi Keterbukaan ini diapresiasi Tapi saya ingin garis bawahi Kejadian seperti ini bisa dikelola dengan baik Jika orang tua berinteraksi dekat dengan sekolah Karena itu di dalam rembuk nasional pendidikan kali ini Salah satu tema yang ingin kita sampaikan kepada semua kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia Adalah soal pelibatan orang tua ke sekolah Kita akan mengubah pola hubungan antara sekolah dengan orang tua Selama ini sekolah berinteraksi dengan anak Bila ada masalah bicara dengan anak Sementara yang harusnya dibangun adalah komunikasi sekolah dengan orang tua Artinya memang ada komunikasi yang tidak terbangun antara orang tua, wali murid dan juga pihak sekolah Sehingga ini juga salah satu yang menjadi faktor atau pemicu masih terjadinya hal-hal yang mengancam keselamatan anak atau murid begitu ya Ya jika ada keterbukaan Jika ada potensi masalah guru bisa langsung komunikasi dengan orang tua Dan banyak kasus itu deteksi dininya yang harus dinyalakan Dan sebenarnya fenomena itu terjadi Hanya kalau kita tidak memperhatikan Ya maka kita tidak merespon Karena itu kita ingin sampaikan Satu soal kekerasan Dua soal narkoba Ketiga soal seksual Keempat soal ideologi-ideologi yang tadi juga disampaikan Itu semua sekolah bisa membaca tanda-tanda Lalu interaksi dengan orang tua, interaksi dengan lingkungan Di sebagian tempat sekolahnya sampai sore Karena itu waktu di sekolah cukup banyak Karena itu sekolah bisa membaca lebih awal Di sebagian yang lain sekolahnya tidak sampai sore Lingkungan harus juga terlibat Artinya memang dalam satu hari 24 jam ini Negara tidak mau diam Sebagian besar waktu anak itu dihabiskan di sekolah Termasuk urusan makanan Pak Anies Karena kami juga kemarin menemukan ada tim investigasi kami Menemukan ada sejumlah makanan atau jajanan di sekolah yang mengandung zat-zat berhaya Ini juga mengancam keselamatan anak-anak Tak hanya soal kekerasan Tetapi juga dari makanan yang dikonsumsi di sekolah Betul Jadi kita ingin garis bawah itu soal makanan mengancam Yang tidak kalah berbahaya sebenarnya 30% anak-anak kita sekolah tidak sarapan Jadi kita ini sekarang Ya Jadi satu sisi kita punya masalah dengan makanan yang komposisi kimianya berisiko tinggi Di sisi lain juga kita punya masalah dengan anak-anak yang berangkat sekolah tidak sarapan Maksud saya begini Kita perlu melihat ini sebagai tanggung jawab Negara punya tanggung jawab konstitusional Yang kita akan melakukan perbaikan-perbaikan Dan kita salah satu agenda utama dalam Musrembang ini justru soal penanganan Anta anak, orang tua dengan sekolah Karena kita menyadari Sehebat apapun sekolah melakukan aktivitas Jika orang tua tidak dilibatkan Tidak menjadi partner Dan mungkin terjadi kemajuan Justru yang sekarang kita harus dorong adalah Mengajak orang tua untuk terlibat lagi Kejadian seperti kemarin yang dilaporkan di sebuah sekolah Itu muncul karena orang tua yang memperhatikan anak Orang tua yang melihat ini sebagai masalah Barangkali di tempat lain yang orang tuanya tak terlalu memperhatikan Punya kendala ekonomi Khawatir dialog dengan sekolah Anak punya masalah Belum tentu berani bicara dengan sekolah Dan sekolah belum tentu akan nanti merespon dengan mengatakan Saya akan bereskan Mungkin sekolah akan menjawab juga dengan berbeda Saya garis bawahi dulu Pak Anies sampai saat ini adalah konsentrasinya di orang tua Ada peranan orang tua yang memang harus ditagih Untuk memberikan juga waktunya Perhatiannya Tidak hanya bisa menyerahkan semuanya ke pihak sekolah